Intro Kita dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya kepada Kepala Kedubes Pales di Indonesia Jadi sesuatu yang simpang siur mungkin yang kita pertanyakan semua bisa kita pertanyakan Dan mendapatkan jawaban yang benar gitu ya, tak rupa kita harus mengasumsi sana siur dulu Jadi ya aku sih senang sekali sih karena kita semuanya prihatin sekali sama keadaan di Kepala Kedubes Palesnya sekarang Mungkin tadi ada dua poin yang ditanya kamu, tentang perdamaian sama sumbangan Seperti apa tadi mendengar jawabannya? Mendengar jawaban itu ya jujur aku senang sekali karena kan semuanya kan sekarang kan Kalau misalnya kita gak denger, aku gak punya teman orang Palestina dan aku gak punya lingkungan orang-orang yang Apalagi orang-orang ya pejabat-pejabat atau sifil sana gitu Jadi ya aku bisa datang ke sini, ke Kedubes Palesnya yang ada di Indonesia ya aku senang sekali karena aku bisa mendapatkan jawaban dari orang yang benar-benar Maksudnya yang bisa kita percaya gitu kan, bisa dibilang karena kan perwakilan dari Palestina langsung gitu Ya aku senang sekali karena aku lihat di Indonesia tuh banyak sekali yang antusias mendonasi ke Palestina gitu Dan banyak sekali pelang-pelang atau di sosial media atau di jalanan gitu yang menuliskan sumbangan untuk Palestina gitu Tapi kan kita gak tahu itu bakalan kemana gitu sebenarnya gitu Jadi aku disitu hanya ingin memberi informasi kepada masyarakat semuanya agar bisa tahu kemana donasi yang benar gitu Agar bisa nyampe ke masyarakat di Palestina karena memang benar-benar kondisi di sana membutuhkan gitu Tapi yang kaget tadi Aku jujur belum, aku jujur belum karena aku lebih memberi aja yang menggalang dana gitu Kalau untuk aku sendiri membuka enggak, aku lebih menyumbakannya ke orang yang membuka penggalangan dana Berarti untuk kalian bertiga mungkin ke depannya mungkin ada penggalangan dana khusus atau gimana sih? Ada persiapan buat itu kan? Kalau saya sih langsung kerjasama ambas di Pakistan sama ambas di Palestina langsung kerjasama dan donasi dikumpul langsung kasih ke ambas dirinya Langsung kasih ke dutanya Lebih amanah lebih jaga gitu Lebih dipercaya gitu Jelas jalurnya Iya betul Jadi seperti yang tadi udah dibilang juga kan bisa langsung didonasikan ke MBC Ya cuma ada dua aja, ke MBC sama ke... Keteriatan tadi Keteriatan? Keteriatan ya Oh iya, pokoknya intinya langsung ke MBC juga paling benar sih sebenarnya Betul Tapi kaget gak tadi? Tengah mendengar ada untung perdamaian persyaratan tadi Kenapa? Perdamaian persyaratan yang tadi kamu tanya Persyaratannya ternyata seperti itu Persyaratannya ternyata seperti itu adalah apa tuh? Ya artinya kan kamu cukup kaget gak? Bahwa tidak boleh berdekatan dengan negara perbatasan segala macem Persyaratan dari Palestina? Tengah perdamaian tadi Kaget atau enggak ya itu kan memang Yang negara punya peraturan masing-masing ya menurut aku Jadi ya aku sih gak bisa ngomong kaget atau enggak Mungkin emang itu standarnya negara mereka yang memang mereka harus berjuangkan gitu loh Jadi ya aku gak bisa ngomong apa-apa sih Kalau itu berusaha seolahnya politik ya Kalau aku gak mau ditikutan politik soalnya Kalau aku hanya kesini tuh hanya ingin menolong warga-warga anak-anak yang terkena dampak yang menjadi korban aja gitu Jadi atas dasar kemanusiaan bukan atas dasar politik Mungkin ya itu juga jadi alasannya Seharusnya Saya berharap tadi lebih banyak public figure atau artis Baupun telegram Hadir disini Tapi mungkin kita juga takut ya Karena kan memang ada kuotanya Kuotanya juga Tapi aku tadi dengarin ya gitu juga Oh gitu Oke makasih Oke cukup Aman Terima kasih ya Terima kasih